Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tak akan ada perang saudara di negaranya. Hal itu menanggapi gunjangan protes dari warga Israel yang menuntut pemilu digelar lebih awal. Mereka juga mendesak agar pemerintah Israel segera melakukan pertukaran sandra lewat kenjatan senjata. Namun Netanyahu menegaskan perbedaan pendapat itu merupakan bentuk kelemahan. Ia pun bertekad untuk menyingkirkan Hamas dari Gaza dan mengulangkan semua warganya yang disandrak. Ia juga memastikan persatuan tekad itu akan menjadi kekuatan bagi negaranya. Sehingga ia menekankan tidak akan ada perang saudara di Israel yang disebabkan perbedaan pandangan. Hal itu disampaikan Netanyahu pada selasa 18 Juni 2024. Saat ini militer Israel masih terus melakukan perlawanan terhadap Hamas di Gaza. Tak hanya itu, Israel juga masih bertukar serangan dengan Hisbullah di perbatasan Lebanon. Sementara itu, Hamas disebut telah memberi respons positif untuk melakukan kenjatan senjata permanen dan bertukaran sandra. Netanyahu juga didesak ribuan warganya untuk segera mundur dari jabatannya. Ribuan warga Israel itu menilai Netanyahu hanya mengutamakan kepentingan politik semata dan tidak serius dalam menyepakati kenjatan senjata. Aksi protes itu pun sempat berujung kericuhan, sampai akhirnya polisi Israel turun tangan untuk menenangkan massa. Terima kasih telah menonton!